musik di skala kecil ya paling-paling kalau misalnya ada orang yang mau beli di kebun ya bisa kalau pas lagi buah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sama petani berjumpa kembali di channel YouTube sang petani pada sore hari ini kita lagi jalan-jalan di kebun durian milik salah seorang petani dari banjar negara ya beliau merawat durian kurang lebih 250 pohon dari berbagai jenis yuk kita jalan-jalan ke kebun untuk melihat-lihat tanaman duriannya sekaligus kita bertemu dengan pemiliknya Bagaimana beliau memiliki sebuah mimpi untuk menanam durian atau beralih kepada komoditi durian yang mungkin berbuahnya lebih lama dibanding komoditi-komoditi yang lainnya kita bertemu langsung dengan pemiliknya ini ada Paksiswati apa kabar Paksis selamat sore ini saya sempatkan bertemu panjenengan saya melihat kebun durian panjenengan ini kita sangat tertarik untuk kita expose ke media agar teman-teman petani itu mengetahui bagaimana cara perawatan durian dan bagaimana tips-tips merawat durian dengan baik nah jenis dengan perawat apa untuk komoditi durian ini berapa banyak untuk ya sekitar di wilayah sini sekitar 100 pohon 100 pohon di kebun yang lain di kebun yang lain ada jumlah total ada berapa pohon pak? kalau perawatan sekitar 200 pohon 200 pohon terus awal jenengan ganti komoditi durian dari komoditi lain ya saya tidak sebutkan komoditinya kok menjadi durian ini seperti apa atau dari sisi ekonomi atau dari jenengan mungkin pecinta durian atau bagaimana? ya salah satunya itu kalau saya senang makan buah durian awalnya sering beli kan ya tak pikir lebih baik nanam sendiri oh gitu barangkali kedepannya bisa juga menghasilkan terus dari sisi ekonomi mungkin dari komoditi sebelumnya sekarang beralih ke komoditi durian itu lebih menjanjikan atau bagaimana? ya kalau katanya sih kalau sekarang kan terus pakai buah durian katanya kan oh iya ya katanya jualan per kilo gitu kan oh per kilo jenisnya apa kok bisa sampai ada analisa untuk penjualan per kilo? itu kalau yang kita tanam ada bawor, musangking, duri hitam, oran oh iya ya terus ini pohon durian yang sudah apa saya lihat sudah mulai berbunga ya ini umur berapa dan berapa kali bunga pak sis? ini untuk tahun yang sekarang jalan 5 tahun sudah dua kali mau berbunga berarti sudah mulai muncul lagi ini bunga pak tahun depan sudah tapi jadi buah tapi contoh belum maksimal ya belum maksimal ini sudah mulai muncul-muncul lagi mata ketan mungkin berapa bulan lagi sudah bisa jadi bunga terus mudah-mudahan jadi buah oh iya iya ini berarti tahun kelima tahun keempat itu sudah mulai berbunga pertama nah ini terlihat apa ya terlihat cepat dibanding dengan tanaman-tanaman durian pada petani lainnya ini kenapa kok lebih cepat 4 tahun sudah mulai berbunga? ya sebenarnya tergantung perawatan sih pak oh tergantung perawatan juga penyemprotan spray itu harusnya rutin pak oh iya iya nanti di episode lain kita bisa berbagi ya mumpung kita ini di awal pada sore hari ini kita bisa berbagi mungkin perawatan bagaimana cara pruning bagaimana cara pemupukannya itu nanti bisa berbagi pak sis? ya insyaallah bisa lah kita sama-sama belajar saya sendiri juga masih belajar kita sharing ke depannya yang terbaik gimana oke nah harapan panjenengan dengan kebun seluas ini dan dengan jumlah yang besar itu kebun ini selain menjadi apa ya mungkin karena panjenengan pecinta durian kan harapannya makan durian nggak beli nah harapan yang lebih luas lagi ini sebagai tempat wisata kah atau nanti mungkin temen-temen yang kepengen makan durian disini boleh datang kesini atau bagaimana pak sis? ya kedepannya kayak gitu karena ini skala kecil ya paling-paling kalau misalnya ada orang yang mau beli di kebun ya bisa kalau ada pas lagi buah gitu oh iya 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 terus termasuk mungkin penyediaan bibit ya? iya ada kita juga jual bibit oh sudah jual? sudah jual lokasinya dimana? di lokasi lain di lokasi lain itu di kemantren bahasanya si warro itu oh kalilunjar ya kalilunjar itu kita menyediakan bibit ada bibit alpokat, bibit durian juga udah ada oke teman-teman nah ternyata selain memiliki kebun durian paksis sudah jual bibitnya ya nanti kita berkunjung ke lapak bibitnya barangkali teman-teman ya butuh bibit durian bukan hanya masalah sekedar membeli bibit durian ya tapi kita membeli sekalian kita nimba ilmu bagaimana cara tanamnya bagaimana cara perawatannya itu penting sekali teman-teman daripada kita beli ya di lapak bibit yang mungkin kita hanya sekedar beli langsung pergi nah untuk di tempatnya paksis ini nanti kita bisa sharing-sharing bagaimana cara penanaman perawatan yang baik oke teman-teman kita berjumpa kembali di episode berikutnya untuk melihat bagaimana aktivitasnya paksis dalam merawat tanaman durian ini yang 4 tahun satu sudah mulai berbunga dan sebagian sudah menjadi berbuah jangan lupa like, komen, dan subscribe di kolom komentar dan teman-teman yang sudah komen dan sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati